. Hampir dua tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang belum juga terungkap. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut kini akan memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah Dirkrim Suspolda Jabar membentuk tim baru untuk menyelidiki kasus pembunuhan sadis tersebut. Kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu terjadi di rumah mereka di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak. Kabupaten Subang, Jawa Barat, 18 Agustus 2021 silam, kemarin, Rabu, 2 Agustus 2023, sejumlah saksi yang merupakan keluarga korban kembali dimintai keterangan terkait pembunuhan sadis yang hingga kini kasusnya belum terungkap. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada belasan saksi yang kembali diperiksa oleh penyidik Polda Jabar. Pemeriksaan saksi dilakukan di Mapolsek Jalan Cagak. Dari total 14 saksi yang diperiksa, dua di antaranya adalah dua anak Mimin yaitu Abi Aulia dan Ari Gireksa Pratama. Mimin sendiri merupakan istri muda Yosef. Sebelumnya enam saksi dari kalangan keluarga juga dihadirkan di Polsek Jalan Cagak. Mereka adalah mertua Yoris, istri Yoris, tetangga Yoris, serta dua kakak almarhumah Tuti Suhartini yakni Yeti dan Ida, hingga pukul 17.30, Rabu, 2 Agustus 2023, proses pemeriksaan saksi masih terus berlangsung. Di Mapolsek Jalan Cagak, seperti diketahui pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu terjadi kasus pembunuhan sadis yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amela Musti Karatu. Kedua mayatnya tersebut ditemukan di dalam sebuah mobil Alphard di halaman rumah korban di kampung Ciseuti Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Namun hingga menjelang dua tahun, kasus pembunuhan sadis tersebut masih belum jelas sejak tragedi pembunuhan tersebut terjadi dua tahun silam. 124 saksi sudah diperiksa namun polisi belum berhasil menetapkan tersangka. Hari ini, kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut memasuki babak baru dengan kembali meminta keterangan dari pihak keluarga. Pertama datang gitu lah, sampai ke TKP, ya nanyain kayak gitu aja. Ada pertanyaan baru enggak yang disampaikan? Pertanyaan baru? Apa ya? Pertanyaan baru apa? Ya, maksudnya sebelumnya, Pak pernah periksa juga kan sama tim penyidik ini. Ada pertanyaan, klien pertanyaan yang sudah ditanyakan keluar sebelumnya enggak, Pak? Iya. Apa? Apa tuh, Pak? Ada. Apa? Misalkan kejanggalan-kejanggalan, itu saya ceritain sampai sesudahnya gitu. Ya, banyak kejanggalannya, biasanya enggak dilakukan, ya. Pak, dilakukan kayak gitu lah. Udah ini, udah nyata lah gitu. Kejanggalan-kejanggalannya kejanggalan apa sih, Pak? Kalau bisa diceritakan, Pak? Pak, diperiksaan dari kapan, Pak? Dari jam berapa? Satu. Jangan sampai jam. Sekarang jam berapa? Jam lima, Pak. Jam empat jam, ya, Pak. Berapa pertanyaan, Pak, tadi, Pak? Hah? Berapa pertanyaan? Banyak. 20, 30? Ya, cukup. 30. Didampingi pengacara enggak, Pak? Enggak lah, untuk apa? Saya enggak berdosa. Kalau punya dosa, ya pasti langsung diadili terus, dipakai pengacara terus. Mulai ada pembunuhan langsung pakai pengacara, kan itu yang berdosa itu. Kalau kita-kita, kan apa aja. Hingga saat ini, Pak, yang dirasakan berapa kali diperiksa, Pak? Saya banyak nganterin ini, nganterin Ida. Oh, Ida. Sumpang sampai di sini. Enggak tahu berapa. Lima baru. Baru saya. Ada yang baru. Siap, berkasi, Wayeti. Iya, udah, ya. Iya, kasih, Wayeti. Namanya, Pak? Iya, budak-budak, ya. Wayeti. Wayeti. Kalau itu, Wayeda, ya? Wayeda. Di sana, di Walilis. Wayeti ini sebagai apa? Kakak paling gede. Kakak paling besar. Wayeda. Kalau Wayeda, Wayeda. Kedua. Kedua. Wayeda. Yang ketiga, liris di pasar. Empat yang buksu, yang ketiga. Yuk. 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 Sejumlah saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini. Baik demikian laporan sementara dari Moprojek Jalan Cajak terkait lewat baru pemeriksaan saksi-saksi dari kalangan keluarga korban pembunuhan di Jalan Cajak. Yang berlangsung hampir dasar listusnya. Buat tahun silam tersebut. Nah, yang lebih mengaporkan untuk tribut Jalan Cajak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!